Kerasa peluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia di depan gedung KPU nyaris ricu. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan saat masa mahasiswa mencoba memblokade Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Masa yang mencoba menerobos jalan raya dihalang-halangi oleh peluhan aparat kepolisian yang bersiaga. Akibatnya aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Beruntun kericuan ini tidak berlangsung lama. Namun kemacetan sempat terjadi dari arah jalan di Penegero menuju Bundaran Hotel Indonesia. Gagal menerobos blokade polisi masa melanjutkan aksinya dengan membakar baliho bertuliskan tuntutan terhadap KPU. Karena kinerja KPU dalam menyelenggarakan penilaian legislatif mengecewakan. Untuk itu mahasiswa mendesak KPK mengaudit aliran dana KPU serta meminta menegak hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi penipuan publik yang telah dilakukan KPU. Terima kasih. Terima kasih.